Begitu buka restoran, langsung manajemennya beda lagi. Buka restoran, bakmi juga nggak mudah. Kalau memang buka bakmi muda, tentu bakmi Gajah Mada buka seli Indonesia, langsung buka dong. Kenapa ada pelipi-pelipi di tempatnya? Karena bisa gagal kalau hati-hati. Kesayangannya di dunia kan banyak. Saya akan berusaha mencari bisnis yang lebih kecil daripada usaha konvensional. Sekarang saya ulangi. Kalau ada bisnis di dunia yang resikonya, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi daripada yang saya kerjain malamnya, saya tunjukin. Saya akan pindah. Opsi ini bukan agama saya harus dibela-belain. Kalau ada bisnis yang lebih bagus dari ini, langsung saya pindah. Saya selalu mencarikan kalau orang dunia investasi namanya Holy Grail. Itu semacam yang dicari-cari apakah ada bisnis di dunia yang bisa kita kerja sampai seumur hidup. Sampai tua. Karena saya trading option kalau umur saya sudah 90, kalau Tuhan kasih saya umur 95, saya masih bisa menghasilkan uang. Itu klik, 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 masih dapat duit. Jadi saya sudah siapin dari jauh-jauh hari. Tapi dulu waktu saya kenal Pak Hario, untungnya mungkin sekitar satu bulan, sekitar tiga persen, empat persen. Sekarang mungkin sudah tiga kali itu. Itu dengan anugerah Tuhan juga. Tentu ilmu kita pun dikasih sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau kita sukses, mau apa coba. Nggak ada orang di dunia ini yang bisnis percaya, wah pasti berhasil. Tentu, makanya percaya hoki, percaya Feng Shui. Karena ada di luar kekuasaan, di luar yang tidak sanggup dikendalikan. Sebetulnya saya juga sama. Malam ini, malam ini saya kasih contoh adalah Starbucks. Starbucks saya kasih contoh dulu. Starbucks ini adalah perusahaan kopi sangat besar di dunia. Corona pun lagi naik. Coba saya ganti share screen-nya. Saya ganti share screen-nya, coba lihat sahamnya. Ini saham Starbucks. Mana saham Starbucks tadi? Ini saham Starbucks. Saya share sini dulu. Saya menunjukkan. Ini dia, saham Starbucks. Saham Starbucks Anda ada lihat adalah Starbucks. 113 dolar. Kalau di Amerika sekali beli x 100, jadi 11.000 USD. Jadi satu saham saja harga Starbucks ini 150 juta. Satu saham harganya 150 juta. Satu saham. Satu lot x 100. Kalau Amazon, Amazon satu saham harganya 4,5 miliar. Satu saham harganya satu rumah. Amazon. Saya sering trading di Amazon itu. Jadi market cap-nya Amazon, jadi jumlah saham dikali harganya. Market cap-nya itu lebih besar daripada seluruh bursa efek Indonesia. Apalagi saham Apple. Apalagi saham Apple. Satu Apple kan market cap-nya adalah 2 triliun USD. Lebih besar daripada seluruh bursa efek Indonesia. Kalau uangnya begitu liquid, kita harus trading di sini. Cari uang di sini. Makanya kalau orang beli properti kalau di daerah-daerah masih di kampung-kampung. Jual rumahnya susah. Kenapa? Uangnya nggak ada di situ. Uang di situ. Kalau bursa efek paling banyak uangnya. Ini saham kita lihat. Selama 1 tahun, Anda bisa lihat saham awal-awal tahun sudah ada 100, akhir tahun sudah ada 13. Berarti kalau Anda main di Starbucks, Anda taruh selama setahun waktu Corona. Ini kan Corona lagi. Corona masih naik minimum 13% setahun. Ada resiko turun naik, turun naik. 13% masih lebih bagus. Kalau saya deposito di bank, USD 1%. Per tahun rupiah 2,1% kalau di BCA. Belum potong pajak. Belum potong pajak. Jadi kalau sekarang bunga bank makin kecil. Sudah waktunya kita belajar trading online. Jadi waktu Corona ke depan kalau nanti ada lockdown lagi, kita masih bisa membuat wang. Padahal dagang susah. Waktu lockdown ini kita mau buka restoran takut. Jangan kita restorannya gede-gede tutup. Mall aja sepi. Baru sekarang-sekarang dibuka. Kalau kena gelombang 2-3 lagi, misalnya. Amin-amin kalau terjadi lagi. Pusing lagi cari uang. Selama 2 tahun ini banyak perusahaan yang bayar pegawai setengah mati. Mau dipecat. Kasian. Tapi nggak dipecat. Gimana mau tanggungnya. Nggak gampang itu. Nah ini market cap-nya adalah. Si Starbucks ini adalah. Market cap-nya 133 miliar USD. Bilion USD. Jadi pay-nya 32. Saya tidak mau beli saham. Saya takut. Sebetulnya main option case-off saya itu sebetulnya orang paling tidak ngerti. Kalau ngerti saya tahu sahamnya pasti naik. Saya beli semua dong. Karena saya tidak tahu. Makanya saya pakai option. Ini caranya. Sebentar saya tunjukin ya. Saya second option. Tadi hanya menunjukkan sahamnya. Sekarang saya tunjukin optionnya. Sekarang gini. Saya mulai dulu ya. Kalau misalnya saya beli saham. Hari ini saya akan tunjukin bahwa bermain option itu resikonya lebih kecil daripada saya buka bakmi. Buka laundry. Buka restoran. Bahkan beli properti sekalipun. Saya akan menunjukkan sekarang. Kalau begitu. Mungkin salah satu. Kita perlu belajar bagaimana cara menghasilkan financial free. Mungkin begitu. Coba tunjukin ya. Misalkan ini adalah gambar. Ini di think of SIM software. Harga saham Starbucks adalah 114 sekarang misalnya. Gambarnya seperti ini yang Anda lihat. Yang ada graphic warna biru ke atas itu. Di mana tangga-tangga saya tunjukin. Kelihatan ya. Jadi kalau sahamnya diam sekarang malam ini. Kalau buka di Chicago buka jam 9.30 malam ini. Malam ini. Tiap malam. Kalau musim dingin. Kalau musim panas dia 8.30. Kalau 9.30 musim dingin. Malam ini kalau dia buka Starbucks harganya sekarang 113 dolar. Sekarang. Sekali beli ingat. Jadi 11.300 USD yaitu sekitar 150 juta uang Indonesia. Betul? Uang rupiah. Nah. Pada posisi garis yang di atas Anda lihat itu. Ini di sini. Atas ini. Kalau Anda lihat itu. Kalau di atas adalah untung. Di bawah ada rugi. Saham diam. Kalau sahamnya naik dari 113 sampai ke atas Anda mulai untung. Kalau turun di bawah 113 sekarang harga ini dia akan rugi. Gambar merah itu turun di bawah 0 artinya rugi-rugi-rugi. Oke. Semua orang main saham di dunia begitu. Baik Anda beli di Jakarta maupun di UK maupun di Amerika. Tapi sekarang saya nggak mau begitu bro. Bagaimana caranya saya beli saham diam. Nggak bergerak sepanjang tahun berdiep. Saya sudah dapat duit. Kalau nggak. Ya saya nggak mau main lah. Kalau nggak. Takut lah. Kalau dia naik mau dapat duit kau turun. Rugi. Saya mau kalau dia diam saya sudah dapat duit. Caranya gimana? Saya mau sahamnya bisa disewain. Loh mana ada yang begitu? Nah itulah pertama saya trading option. Karena kepikiran begitu. Nah saya tunjukin caranya ya. Bagaimana caranya saham? Diam aja. Anda beli saham beli saham. Terdiam sepanjang tahun. Dapat duit nggak? Nggak. Saya dapat duit. Kalau nggak saya nggak mau main. Boleh dong nggak mau main. Kan saya takut kalah. Orang Singapura bilang kiasu. Takut kalah. Takut resiko. Jadi sebetulnya siapa yang takut kalah? Sekalipun saya percaya saham Starbucks lagi Corona pun besi-besi. Tapi saya nggak mau ambil resiko. Siapa tahu saya beli dia turun. Biasanya orang main saham kan aneh. Kalau nggak beli dia naik. Begitu saya beli dia turun. Aneh juga. Sekarang saya mau sewa. Namanya Cowet Call. Ini dia. Ini dia. Ini gambarnya. Bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Ini juga sama saya beli saham. Saya beli saham 100. Anda lihat yang kedua di bawah itu. Di bawah itu ya. Saya tunjuk saya turunin. Supaya bisa lihat semua turunin. Nah ini dia. Cuma ini aja yang bawa. Nah ini bawa ya. Yang Cowet Call nama itu. Di bawah di gambar saya. Jadi saya beli saham 100. Sekalian saya jual. Saya sewain. Sampai 20 Mei tahun 2022. Yaitu 6 bulan dari sekarang. Pada harga strike 115 misalnya. Jadi aturan misalnya Pak Hario tadi beli saham Starbucks. 11.426 USD kalau dia beli saham. Kalau saya enggak. Saya beli sahamnya harganya 10.653 USD. Jadi irit. Hemat berapa? Ya hemat sekitar 7 USD. Ya 7,6 USD. Dari mana? Dari terima sewa. Ambil di muka. Jadi gambarnya seperti di atas ini. Sampai diam aja. Diam aja enggak usah kemana-mana. Sepanjang tahun saya sudah dapat 743 USD. Diam aja. Kenapa? Itu uang sewa. Sama kayak Anda beli ruko. Misalnya saya beli ruko 1M. Saya sewain orang buka cafe. Biasanya 50 juta setahun. Jadi untung saya berapa? 5% setahun dalam rupiah. Kalau saya punya ruko. Biasanya begitu. 5% setahun. Tapi kalau opsi bisa sekitar 3% sebulan dalam USD. Diam aja sahamnya enggak usah bergerak. Jadi kalau Anda mau 3% sebulan enggak usah cari saya. Beli aja sahamnya jual. Kok juga bisa? Ini bisa digeser lagi. Saya geser 110. Lebih gede lagi untungnya kan? Lebih aman. Coba lihat. Jadi harga saham 114 ini. Saya diem aja. Jadi kalau saya diem aja dapat duitnya segini. Dapat duitnya sekitar 8. Tadi 114 lebih bagus. Ini untungnya adalah 176 dolar dibagi 10 ribu. 10 ribu berapa itu ya? Sekitar 7%. 7% dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan 7%. 1 bulan sekitar 1% lebih kalau Starbucks. Ini jurus yang paling gampang. Jadi beli Starbucks, diem aja. Udah dapat duit 7% dalam 6 bulan. Eh kalau kita deposito US dollar kan 1% setahun. Ini 7% dalam 6 bulan. Dan boleh keluar kapan aja. Bagus dong? Bagus dong? Nah ini cara disewain. Siapa yang mau nyewain? Sebetulnya bukan yang nyewain. Saya jual kol. Nah orang kalau jual kol, kenapa orang mau beli kol? Ini dia orang mau beli kol. Kenapa dia mau beli kol? Ini dia kol. Ini gambarnya beli kol. Kalau misalnya saham Starbucks 11.000 US yaitu 150 juta. Saya mau main. Kalau saham naik ikut naik. Kalau turun saya ikut rugi. Tapi gue gak punya duit. Saya punya uang cuma uang 10 juta. Bisa main gak? Bisa. Itu beli optionnya doang. Seperti gambar ini. 20 Mei. Jadi saya beli option harganya 6 bulan dari sekarang. Pada strek 115. Kalau harga Starbucks turun di bawah itu saya akan rugi. Kalau harga saham Starbucks naik melebih break evennya saya sudah mulai untung. Jadi oleh karena itu saya buy premium aja. Yaitu 760 dolar. Yaitu sekitar 10 juta. Dari kepala tadi keluar 150 juta. Mendingan saya keluar 10 juta. Kalau dia sahamnya rontok. Pasti istri saya bilang pinter amat lu ya. Kamu gak beli saham. Kalau rontok. Kalau rontok orang rugi saham yang gede kan. 150 juta. Kalau turun separuh kan rugi 50-60 juta. Saya kalau turun rontok saham rontok tiba-tiba misalnya. Misalnya perang terjadi di Laut Cina Selatan. Semua saham rontok misalnya. Yang beli saham kan turun separuh. Rugi. Rugi besar. Saya ruginya berapa? Ya 10 juta itu. Premi saja. Wah banyak seneng. Kalau orang main option. Rugi pun istrinya seneng. Wah pinter. Tadi untung gak beli saham. Kalau beli saham turunnya kan 50%. Kalau main option turunnya cuma preminya doang. Wah jadi banyak orang beli option. Nah saya kerjanya tukang jual option itu. Jadi ada orang yang jual sepatu. Jual bakmi. Jual rumah. Saya jual waktu. Premi adalah waktu. Jadi waktu adalah komoditi yang paling mahal di dunia. Sangat berharga. Jadi menurut saya kalau bermain option. Jangan beli option. Saya tidak pernah beli. Selalu saya jual. Karena option itu ada preminya. Ada waktunya. Dia diem aja. Kamu bangkrut. Seperti tadi ini coba. Kalau option 115 dolar. Sama yang gak usah naik. Gak usah turun. Diam aja. Uang Anda akan hilang. 760 dolar yaitu 10 juta lebih. Dalam waktu 6 bulan. Dia diem aja setelah 6 bulan. Gak ada ngapa-ngapain. Uang Anda akan lenyap 100%. Wah kalau gitu. Itu yang bagus. Bagaimana kalau saya jual kepada orang yang mau spekulasi seperti itu. Saya jual aja ke dia. Supaya kalau saham yang naik. Tadi temen ada Pak Ong kawan saya. Latihan Cikung itu dia bilang. Dia bilang kalau jual kol bisa bangkrut. Itu kalau gak ada anda lain. Saya pakai anda lain. Gak bisa bangkrut. Caranya gini. Ini dia. Saya beli saham. Saya beli saham. Saya jual kol. Kalau saham yang naik. Tak berhingga. Gak apa-apa. Gak usah takut. Saham saya kasih dia. Saya masih untung. Itu artinya call options. Ini adalah sekilas. Sekilas tentang trading options. Sebelum saya teruskan. Mudah-mudahan kalau ada yang mau nanya silahkan. Nanti supaya saya tahu reaksi dari. Karena ini Zoom. Bukan live seminar. Sulit untuk mengerti hal ini. Kalau ada yang mau pertanyaan sebelum saya teruskan. Silahkan. Sebelum saya teruskan. Ada pertanyaan. Supaya ada feedbacknya. Silahkan. Malam Pak. Pak Abraham. Ya. Ya. Boleh Pak. Pak Erlando. Ya Pak. Silahkan Pak. Terima kasih buat penjelasannya sekilas. Ya. Nah materi yang tadi baru diberikan ini kurang lebih 10 menit ini. Ya. Itu apakah cocok buat pemula Pak? Nah. Satu. Kedua. Apakah ada materi yang lebih mudah dari ini. Dasarnya. Sehingga saya bisa lebih mudah. Saya kayaknya tertarik nih di opsion ini. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Erlando. Saya tidak pernah tertarik sama yang spekulasi. Jadi saya mau aman. Saya mau aman. Ada nggak lebih aman dari ini. Jadi minimum saya lebih aman daripada orang main saham. Setiap kali Anda beli saham kan diem. Nggak dapat duit. Saya diem. Sudah dapat duit. Berapa? 700 dolar. Jadi pertanyaannya. Apakah ini yang paling basic? Ini yang paling basic. Kalau Anda ikut seminar saya 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Jurus nomor satu ini. Jurus option ini ada 70. Ada 70. Kalau Sun Gokong 72. Saya punya 70 cukup. Anda bisa lihat di sini. Ada strategi ini. Ada 7. Ada vertical. Ada back ratio. Ada calendar. Ada diagonal. Ada straddle. Ada strangle. Yang kita tadi yang covered stock ini. Tadi kita punya ini. Ada butterfly. Ada condor. Ada iron condor. Ada vertical roll. Ada macam-macam ya. Ada 70 strateginya. Hampir semua saya sudah coba. Jadi kenapa saya pintar main option? Karena udah cobain semua. Kenapa saya main option hampir sampai menang? Karena udah sering kalah. Mungkin di Indonesia ini orang paling sering coba-coba semua strategi option. Mungkin saya. Oh jadi Anda mau nanya apa? Saya sudah coba. Saya sudah cobain. Bagaimana untungnya. Baru bisa untung. Kalau Anda tidak melebarkan sayap Anda. Tidak mencoba hal-hal yang baru. Bagaimana kamu tahu kamu terbang seberapa jauh? Itu kata pepatah di bule itu. Jadi saya cobain semua. Jadi strategi yang paling mudah dari semua adalah coward call ini. Saya tentu kalau taruh uang sungguhan udah lebih canggih dari ini. Ini dulu pertama kali saya main option. Untungnya 1,5% sebulan pakai Starbucks. Caranya begitu. Bisa di improve. Bisa sampai 3% sebulan. Nah tapi sekarang ada yang lebih canggih yang sudah ban hitam. Tentu bisa mencapai 7-8% sebulan. Kalau gitu sudah bisa financial free. Sebetulnya saya sudah pensiun sebetulnya. Jadi saya tinggal berbuat baik aja. Terima kasih Pak. Iya terima kasih Pak. Cukup menjawab pertanyaan Anda? Iya. Ada lagi pertanyaan satu lagi sebelum saya teruskan yang lain. Sekarang saya tunjukin bagaimana menyewakan saham. Nanti saya akan tunjukin bagaimana beli saham diskaun 10%. Jadi Anda beli saham. Setiap kali Anda beli saham ingat. Abraham Lembang selalu beli 10%-20% diskaun kalau nggak saya nggak mau main. Enak kan? Selalu diskaun. Selamat malam Pak. 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 Selamat malam Pak Pak. Selamat malam Pak Pak Pak. pernah ketemu saya lagi itu di Furi ya Furi ya pernah titik uang sama saya belum? ya lagi itu Bapak menawarkan arbitra ya forex gimana Pak masih ini Pak forex tentu resiko lebih tinggi, sebetulnya dunia saya bukan forex, dunia saya option karena kalau saya ngomong option, pendatangnya sedikit makanya saya bawa-bawa ke forex sebetulnya option jauh lebih aman saya juga lagi belajar option sama penny stock penny stock menurut Bapak bagaimana penny stock itu terus saya juga ada belajar vertikal option vertikal spread tadi ada vertikal spread sama bull spread call sama bull put bisa jelaskan Pak Abraham katanya sih modalnya lebih kecil ya ya benar-benar apakah resikonya apa terus profitnya bagaimana oke kalau ada mau tanya itu you come to the right guy itu dunia saya oke sebetulnya yang bikin saya pinter pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Robby ini dulu murid saya ada 50 ribu 50 ribu murid saya jadi semua nanya-nanya dari bego jadi pinter orang nanya mau nggak mau jadi pinter kan harus bisa jawab pertanyaan itu kan yang harus cobain tadi satu pertama sebelum saya lupa penny stock nah we don't do penny stock saya hanya trading di perusahaan yang stabil misalnya Starbucks misalnya Nike misalnya Google misalnya Amazon kalau yang kecil-kecil yang kelas-kelas dibawa saya nggak mau kalau sahamnya tidak dalam standard and poor 500 S&P 500 itu 500 perusahaan paling bagus di Amerika saya nggak mau boleh dong nggak mau supaya apa resiko dia tutup bangkrut karena ada yang kedua kalau penny stock options-nya nggak ada jadi nggak mau saya cari semua perusahaan yang kelas berat semua yang mau bangkrut agak susah kalau dia bangkrut seluruh saham Amerika kepengaruh banyak nggak bisa tidur jungkir balik kalau gitu saya ikut jadi kalau saya ada apa-apa semua orang tarik-tarik ikut jadi kalau orang cuma taruh uang satu kontainer saya taruh uang satu korek api kalau gitu saya ikut aman dong jadi kalau penny stock saya untuk dapat duit nggak usah beresiko ambil spekulasi penny stock buat apa saya cari yang Nike dong cari yang Starbucks yang Google yang kelas berat dong yang mau bangkrut agak susah masih bisa bangkrut dong cuma agak susah dibandingkan penny stock kapan aja bisa game kan dan dia nggak ada opsionnya nggak ada opsionnya saya gimana mau sewain berarti saya tiap hari spekulasi baca technical analysis baca fundamental setengah mati itu pun bisa salah technical analysis kan berharap apa yang terjadi ke depan selalu sama dengan yang masa lalu makanya dia belajar supaya bisa berdasarkan pola chart yang sama dia bisa terulang kita bisa memprediksi padahal nggak padahal nggak selalu tepat kan fundamental juga iya kita percaya oh ini ada proyek saham-sahamnya tapi kan masih lama besok saya beli seminggu turun kita sudah panik jadi saya bermain opsion ini tadi yang pertanyaan kedua bapak ada bullpurt sama vertical vertical spread nah itu untungnya lebih tinggi dari biasanya untung dari vertical spread baik bullpurt maupun bear call itu untungnya terrealisir detik-detik terakhir baru kelihatan jadi setelah bapak pasang misalnya sebulan bapak pasang nih biasanya lima hari terakhir baru kelihatan untungnya kalau pasang pertama-tama untungnya tipis kalau dia kan ada untung ruginya nggak ada satu strategi pun dalam opsion yang semua untung nggak ada ada untung ada rugi jadi caranya gimana yaitu kita kombinasikan sebagian bullish yaitu kalau saham naik untung sebagian bearish kalau saham turun jadi namanya hedging bahasa Indonesia lindung nilai tidak ada satu kalau weekly bagaimana Pak? aman nggak? weekly saya main bukan cuma weekly 6 bulan 6 bulan kalau weekly nanti nggak bisa tidur heat and run Pak heat and run kalau heat and run itu heat and run hanya berani kalau main saham kecil-kecil saya sekali taruh M-M-an mana boleh dan itu orang titipan semua jadi minimum saya main bisa 5 M 10 M kalau heat and run hanya berani ya cap tiau 20 juta 50 juta paling top 200 juta lebih ya nggak bisa tidur nanti kalau dia ada salah gimana kalau heat and run menurut saya nggak bisa kaya kenapa? mainnya kecil-kecil kenapa? resikonya tinggi nggak bisa tidur kalau mau main jangka panjang tentu harus sabar dan baru bisa taruh uang banyak baru bisa kaya oke? kalau main kecil-kecil ya nggak bisa berani kenapa saya berani main besar? karena resikonya kecil nomor satu adalah pikirkan bukan untungnya resikonya dulu jadi kalau semua main option yang satu bulan untungnya melebih 5% sudah mulai resiko kalau kecuali Anda ban hitam jago sekali sampai satu bulan yang untungnya 40% pasti bahaya jadi setiap kali pasang strategi hitung dulu kalau satu bulan untungnya secara teori bisa 40% pasti itu nggak bisa tidur saya aja udah ban hitam ini mainnya paling satu bulan sekitar 5-6% sebulan untungnya itu udah gede loh 6% sebulan itu 72% per year in US dollar kalau kamu leverage lagi sama interactive broker 100% berarti 14% sebulan dagang apa di dunia ini ya kan betul nggak jadi nggak mudah cari oleh karena itu saya bukan mau naikin untung saya turunin malah jadi pokoknya saya hitung kalau satu bulan melebih 10-5% saya sudah curiga ini pasti abu-abunya besar nanti saya taruhnya juga cap tiau 25 paling 200 juta kalau taruh yang untungnya cuma 3-4% bisa taruh 1M juga berani nggak apa-apa pakai Starbuck tadi untungnya itu Starbuck sepanjang tahun untung kan satu bulan sekitar 1,5% 2% makanya orang bilang Pak Abraham Bapak taruh ini untungnya kok dikit tapi kan saya bisa taruh banyak kalau taruh Starbuck tahun lalu sampai sekarang berani nggak taruh 1M berani dong Starbuck emang gampang turunnya begitu Anda kawat kok bodo-bodo aja beli saham terus sewain setiap bulan lebih hebat daripada sewa ruko 7% dalam 6 bulan Bapak sewa ruko bisa begitu nggak 7% dalam 6 bulan in US dollar coba pikir bego-bego taruh gitu memang Starbuck tiap hari duduknya Starbuck kalau dia mulai sepi Anda kabur masih keburu masih keburu kalau sepi nih pasti sebentar bisnis motor saya keluar masih boleh nggak masih boleh jadi coba buka Mbak Ami saya sudah taruh 200 juta buka Mbak Ami juga nggak ada yang 20 juta pasti kelas kambing buka Mbak Ami misalnya restoran dekorasi 1M begitu buka pintu nggak ada orang waduh nggak berani buka Bapak beli kopi aja beli kafe nggak bisa jawab buka berani nggak Anda buka kafe sebelah Starbuck buka begitu buka nggak ada orang itu tutup itu ruginya ratusan juta bisa-bisa kamu sewanya aja nggak tutup kalau sewa di mal bisa hilang 1 miliar sampai setengah miliar mendingan saya beli saham Starbucknya aja saya sewain tiap bulan dia mau bangkur agak susah sedulia saya nggak usah dia naik ingat tuh saya tidak perlu saham Starbucknya naik saya cukup dia diem aja kalau gitu saya boleh beli saham McDonald saham KFC saham KFC namanya YUM 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 ada saham yang gede-gede yang kelas berat aja saya sewain tiap bulan 7% 6 bulan 1 tahun 12% kalau pakai leverage kali 2 24% setahun udah hebat 24% dalam US dollar udah banyak saya ngomong sama orang bule orang bule bilang Abram kamu kasih berapa kalau saya titik uang saya bilang ya kalau SIFIX saya kasih 2% peman 1% peman aja omg langsung di Amerika titik uang di bank bunganya 0,5% setahun kalau 7% 6 bulan wah pasti dia bilang omg oke cukup Pak Robby oke baik terima kasih Pak iya terima kasih ada lagi pertanyaan cukup saya terusin ya nah sekarang saya mau beli saham at discount nah ini aneh nih aneh nih jadi misalnya Pak Erlando mau beli saham Sarbak pada harga misalnya malamnya kamu putusin mau beli nih yaitu 11.397 apapak bayar 150 juta beli satu saham saya gak mau saya mau beli kalau dia discount 10% sama-sama mau beli bisa Anda beli sekarang saya juga beli sekarang saya pasang sama-sama saya pasang Anda beli harga saya selalu beli minimum 7% bisa 10% bisa 20% lebih murah gimana caranya ini dia sebetulnya saya ini kiasu maka saya gak tahu kapan saya turun jadi kalau sahamnya turun 20% saya masih break even kalau misalnya Pak Erlando malam ini dia pasang dia pasang pada saham sama saya juga pasang tapi saya pakai option kombinasi kalau sahamnya turun 10% Pak Erlando kan udah rugi 10% tapi karena saya belinya 10% discount lebih murah daripada Anda beli kalau dia turun 10% saya masih break even enak kan kalau gitu kalau gak gitu saya gak mau takut ini yang membuat saya ini yang membuat saya pindah ke option oh kalau gitu saya bisa beli lebih murah dari Pak Erlando dari Pak Haryo kalau gitu boleh dong ingat setiap kali Anda beli saham saya beli pasti 10% lebih murah kadang-kadang bukan 10% saya potong 25% saya gak mau kalau dia turun lagi turun 25% emang Starbuck bisa turun 25% kan sekudah dia setahun naik 13% berarti kalau dia ngatur saya untung dong kalau dia diem saya dapat duit dia naik saya dapat duit dia turun sampai 10% masih break even turun di bawah itu baru saya lebih rugi tapi lebih kecil daripada orang main saham India itu misalnya Pak Erlando mau beli put apa itu put dia put bukan call put options harga pasar 6,40 hari ini jadi Pak Erlando bayar bayar ke saya bayar ke saya dong saya kan saya jual dia beli 6,40 yaitu sekitar 10 juta sampai dari sekarang sampai bulan Mei 2022 yaitu 6 months untuk apa Pak Erlando mungkin mungkin dia adalah reksadana jam sostek beli sahamnya di Amerika sahamnya Starbucksnya banyak dia perlu beli put siapa tahu kalau sahamnya rontok tiba-tiba perang sahamnya rontok dia tiba-tiba Pak Erlando berkontrak sama saya bunyinya gini bunyi kontraknya Pak Abraham sampai bulan Mei 2022 6 bulan dari sekarang setiap Starbucks turun di bawah 110 Anda harus beli harga berapa harga 110 jadi kalau Starbucks turun di bawah 100 Anda tetap mesti beli 110 oke 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 saya bikin kontrak jadi dia kontrak sama saya dia bayar saya asuransinya jadi kalau turun di bawah 110 saya harus beli karena uang saya ditahan sama si broker nggak bisa kabur untuk itu saya terima 6,4 di muka oke nah anggap anggaplah sekarang sampai Starbucks sampai Mei 2022 sahamnya dia dia Pak Erlando mau jual nggak kan sahamnya 113 sekarang kalau dia 114 sedangkan saya hanya boleh beli 110 dia mana mau jual dia dia sampai akhir tahun sampai Mei 2024 dia punya option expired asuransi asuransi kan ada waktunya jadi dia hilang uang 640 semua saya ambil saya kantongin di muka ambil kantongin uangnya habis saya dapat 100% uang premi Pak Erlando marah nggak? nggak Anda kalau beli rumah misalnya 1M Anda asuransi dong kebakaran satu tahun mungkin cuma 50 juta asuransi kalau kebakaran Anda klaim ini rumahnya saya klaim rumah 1M saya bayar 50 juta asuransi kebakaran kalau kebakaran saya klaim dapat satu rumah 1M untuk itu saya bayar premi selama satu tahun 50 juta kalau rumahnya nggak kebakar saya marah nggak? nggak uangnya 50 juta ya sudah itu uang asuransi tahun depan saya beli lagi supaya kalau rumah saya kebakar ada yang mau klaim kalau pinjam uang bank kalau Anda nggak asuransi siapa yang mau pinjamin duit bank nggak akan pinjamin lepasin kredit ke Anda kalau Anda tidak asuransi kebakaran harus beli saya asuransi itu jadi Pak Erlando tadi dia beli sama saya 110 oke dia beli dia bayar di muka 6,40 kalau saham medium nggak bergerak uangnya hilang saya terima kan nggak turun kalau turun saham rontok kebakar baru saya beli pada harga berapa? 110 anggap lah saham turun sampai 110 ya kan? turun sampai 110 tiba-tiba orang rontok Pak Erlando suruh saya beli nggak? nggak juga loh saya suruh beli loh nggak apa-apa orang saya pasti harganya modal saya adalah 110 dipotong 6,40 kan dia dua bayar saya dibuka jadi saya beli saham setiap kali 110 dipotong yaitu break even dibawah di belakang ini belakang ini belakang ini nah jadi saya beli saham dengan konsisi begini saya akan beli kalau misalnya sahamnya rontok sampai 103 dari sekarang loh sekarang 114 rontok sampai 103 yaitu turun 10 dolar lebih yaitu 10% loh sahamnya rontok 10% baru saya beli pada harga berapa? 103 saya beli memang harga 110 tapi dipotong premi yang dibayar Pak Erlando udah dibuka jadi modal saya 103 jadi ingat setiap kali Pak Erlando beli saham pada harga 113 saya dengan posisi ini saya hanya akan keluar duit beli saham Starbucks pada harga 103 bagaimanapun apapun yang terjadi jadi saya beli lebih murah dong kalau enggak saya enggak mau main enggak jadi ini beli saham at discount kenapakah Pak Erlando jadi kalau saham yang naik naik berapa pun juga saya kan dibuka terima asuransinya sahamnya diem saya juga terima dua ya sahamnya turun sampai 110 saya beli pada 110 saya masih untung karena modal saya 103 yaitu 110 dipotong preminya 0,4 nah kapan saya kalah kalau saham rontok di bawah 103 ingat dong dari 113 rontok sampai 103 itu 10% jadi rontok lebar 10% baru saya mulai rugi sedangkan orang main saham biasa udah rugi 10 dolar dulu baru ketemu saya ya udah rugi 10% saya masih 0 turun di bawah itu sama-sama rugi dimana rugi saya lebih kecil daripada Anda beli saham tadi kalau gitu boleh saya bisa atur 20% 30% bisa ya itu kasih lebih lama saya kasih lebih lama misalnya saya kasih jangan 6 bulan misalnya kasih 2 tahun boleh nggak boleh sampai tahun 23 sampai ke belakang-belakang preminya lebih gede lagi bukan 6 dolar 10 dolar ya suka-suka saya dong bisa diatur mana ada yang begitu enak banget dong kalau gitu nah itu kerja saya jadi kalau saham saya nggak beli lebih murah dari orang lain saya tidak jadi saya hanya kalau saham lagi rontok saya pasang strategi Starbuck kan jalan turun saya tungguin aja kalau dia turun baru saya pasang nah misalnya dia turun 10% saya pasang 2 kali dia turun 20% saya pasang 4 kali turun lagi saya pasang 6 kali emang Starbuck bisa turun berapa banyak orang dia naik terus kok ya kalau semua untung dia turun makin banyak saya pasang makin di bawah beli di bawah berarti saya beli bukan 100 dolar saya beli 80 70 60 saya beli-beli murah dong itu samanya buy low kalau dia naik kan rebound kan saya ngasih high jadi Anda kalau beli saham saya selalu beli saham minimum ini kan teorinya tapi prakteknya saya beli selalu di bawah 30% dari Anda beli kalau nggak saya nggak mau main itu hanya bisa dilakukan dengan option good idea ada pertanyaan silakan jadi saya siapin uangnya kalau dia turun baru saya beli enak dong kalau dia naik jadi profesional hanya beli waktu turun amatiran beli waktu dia naik itu amatir kalau pro coba lihat profesional beli waktu dia turun kata Warren Buffett Anda beli ketika ada blood di jalan Anda hanya beli kalau darah-darah di jalan kalau ada perang ada bencana lagi ekonomi krisis baru dia beli musuh dari investor adalah euforia semua bagus semua bagus kalau semua orang bagus-bagus kita harus curiga kalau saham lagi semua orang bagus-bagus semua koran surat kabar bilang bagus-bagus semua analis bilang bagus-bagus Warren Buffett akan pindah sebagian besar uangnya ke dalam cash coba lihat jadi kalau lagi panik-panik kayak 98 kalau lagi krisis bego-bego tutup mata sembarang beli juga untung jadi Anda beli ketika ada blood di jalan ini aja strategi ini kalau Anda ngerti duitnya banyak ada pertanyaan silahkan Pak Abraham silahkan ini dari ada pertanyaan dari Pak Irsad dari 70 sekian strategi yang apakah sudah mendapat izin dari OJK atau hanya beberapa saja dari Pak Irsad ya pertanyaan bagus kalau yang kedua Pak ada pertanyaan lagi dulu ada rencana opsi untuk saham-saham Indonesia apakah masih ada rencana itu ini dari Pak Janto oke oke yang pertama ini tradingnya private pribadi trading di Chicago nggak ada di Indonesia jadi nggak ada OJK-nya kan di Chicago Indonesia saya jadi di Chicago tradingnya di Chicago diawasin oleh OJK di Amerika namanya Security Commission di New York di Chicago di New York di Philadelphia sama di Chicago Indonesia nggak ada Indonesia nggak ada trading seperti ini saham Starbucks pun di Amerika jadi diawasin oleh OJK yang nggak dong ini kan di Amerika tradingnya brokernya mainnya di interactive broker itu TBK di Amerika itu asetnya 370 triliun aset brokernya brokernya doang uang Indonesia 370 triliun uang Indonesia asetnya di Amerika di inter di broker TBK kalau nggak TBK saya nggak mau main nanti ada apa-apa bahaya cari siapa jadi saya taruh uang selalu tempat aman di awasnya OJK tentu nggak karena di Amerika mainnya tadi yang kedua pertanyaan apa ini mengenai saham-saham di Indonesia apakah sudah dulu 15 tahun lalu saya di Bursa Efek kerjasama sama Pak Edison kita di Bursa Efek mau bikin option di Indonesia namanya cost kontrak opsi saham cuman nggak liquid mungkin peminatnya kurang atau pemainnya belum ada jadi nggak liquid sampai sekarang jadi di Indonesia sebetulnya lalu kita mau pasang beberapa saham yang aktif di Indonesia tapi nggak jadi lama kebursa saya sementara itu saya masih trading di Amerika jadi Indonesia nggak ada yang bisa cari duit pakai opsi nggak ada belum liquid nggak liquid kalau nggak liquid beli sama bid sama offernya buy sama saya itu jauh jaraknya pasti kalah jadi kita cari yang liquid opsi di Amerika juga cari yang liquid jangan cari yang saham yang aneh-aneh seperti negatif jauh sekali beli nggak bisa jual nanti susah kita cari liquid misalnya Mastercard misalnya yang terkenal-terkenal sampai Indonesia yang Boeing gitu dong yang kelas berat semua yang kecil-kecil jangan saham cungku aja saham China aja di Amerika opsi nya gede susah mainnya jadi saya hanya beli saham yang S&P 500 yang likuiditasnya di antara 1-20 kalau nggak begitu nggak mau main opsi nya juga kalau ikut oke jadi Pak Pak Abraham mau tanya nih untuk waran apakah itu sama di Indonesia kan ada waran 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 beda waran sama opsi beda beda jauh opsi itu ada expired setiap bulan ada expired waran nggak bisa yang mengonci yang bisa membuat lindung nilai hedging paling sempurna di dunia hanya opsi saya nggak usah leverage kenapa forex sama futures agak bahaya karena leverage-nya seratus kali Anda beli satu beli satu juta artinya seratus itu kalau salah-salah bisa di delivery diantarin kelapa sawit diantarin di pintu anda betul-betul diantarin barangnya kalau opsi nggak jauh lebih aman menurut saya secara bukan aman secara secara hukumnya tapi aman secara investasinya jadi risk managementnya lebih gampang jadi beda sama Warren Warren nggak bisa di trading mana ada gambar grafik kayak gini Warren nggak ada strike-nya banyak di Amerika liquid tiap satu saham strike-nya apalagi emas juga ada ada saham di Amerika ada emas namanya GLD GLD itu ETF Exchange Traded Fund Anda beli itu sama kayak beli emas dia tracking harga emas emas naik dia naik turun dan ada opsi bisa disewain jadi beli emas bisa disewain Jakarta Anda beli emas simpan di rumah bisa nggak emas kamu disewain nggak bisa saya bisa beli emas disimpan aja disewain tiap bulan minimum dapat 1-2% sebulan top-in termainnya bisa 4% sebulan dalam US dollar emas emas kan nggak gampang turunnya emas satu tahun turun 10% tahun ini enggak nggak bisa crash dong kalau gitu 10% saya turun pun nggak bisa dapat duit saya turun pun nggak bisa dapat duit kan opsi macam-macam nah habis ini saya mau kasih 100 strategi yang saham naik untung saham crash saya juga untung nah sekarang saya jawab pertanyaan dulu yang ini jadi tadi saham Indonesia belum ada yang bisa dapat duit dari sini ya unfortunately saya sudah berusaha lama tapi belum terwujud impian kita di Indonesia terima kasih ada pertanyaan lagi sebelum saya teruskan yang lain sementara belum ada Pak di chatroom belum ada Pak oke saya terusin ya sekarang saya mau tanya kalau tiba-tiba saham naik paling tinggi apa yang Anda kerjain beli apa jual itu bingung jawabnya kalau saham tiba-tiba naik paling tinggi tiba-tiba menonjur tinggi Starbucks misalnya naik tinggi apa yang Anda akan lakukan Anda akan lakukan atau menurut tidak tahu kalau kamu jual kalau dia naik bagaimana tapi kalau saya beli eh kalau saham kalau nggak-nggak dia beli lucu dia naik sendiri begitu kamu beli langsung dia turun aneh juga nah kalau dia turun bukannya rugi kalau saham naik tinggi kalau kamu beli terus dia turun dimarahin istri katakan kamu pinter saham naik udah naik begitu banyak kamu beli padahal sama-sama nggak tahu nah bagaimana kalau saya pasang ini coba lihat ini ini adalah saham Starbucks loh ini baru seru nah ini hanya bisa berlaku di options jadi saya beli kontrak call pada 115 pada Desember Desember itu sekitar satu bulan 2 minggu 2 minggu dari sekarang 2 minggu sekarang saya pasang harga saham tarbak pada 115 call dan put sekaligus saya beli saya beli call sama put sekaligus gambarnya dua ini jadi kalau sahamnya naik mendadak naik saya untung kan ada callnya kalau sahamnya crash tiba-tiba perang Amerika perang misalnya laut Cina Selatan tiba-tiba ada salah pencet tiba-tiba rudal yang terperang semua rontok saham rontok 5% ngeri loh itu kalau indeks 5% saham biasanya turun sampai 20% kalau rontok itu itu nafas juga nggak keburu itu panik bisa terjadi nggak bisa terjadi nobody knows setiap kali kita berinvestasi ingat itu selalu kita berdansa sama resiko harus siap-siap nggak ada yang pasti di dunia ini oleh karena itu kita mesti jaga-jaga justru karena saya tahu tidak ada yang pasti hal yang paling pasti di Wall Street salah yang paling pasti adalah yaitu tidak pasti the most certain thing in Wall Street is uncertainty oleh karena mesti siap-siap kalau orang bilang ini pasti untung nggak ada yang pasti di dunia ini nah kita berdansa dalam resiko bagaimana untuk antisipasi resikonya dan kita bagaimana dengan resiko bisa dapat duit can you make money on the uncertainty yes definitely saya menghasilkan uang dalam ketidakpastian semakin tidak pasti semakin tinggi preminya coba Anda ke negara Jepang yang sudah stabil mau cari makan susah mau jual bakmi aja kalau modal kamu kecil mana dapat orang sana kalau modal kecil makan bakmi sampai berdiri Indonesia negara masih enak punya uang 50 juta sudah bisa dagang bakmi coba di Jepang mana bisa izinnya izinnya udah nggak cukup nah sekarang kita kembali disini jadi kalau saham naik paling tinggi saya beli call sama put kalau saham yang naik saya untung kalau saham yang rontok itu saya tunggu-tunggu kapan saya kalah kalau dia diem jadi nggak ada satu strateginya selalu untung selalu dia naik untung turun untung tapi kalau diem rugi sebesar apa tapi rugi sebesar preminya saja yaitu 5 dolar yaitu sekitar 7,5 juta jadi kadang-kadang kadang-kadang kita setel sedikit proses sudah untung sebagian dari untung sebagian dari untung misalnya 5% dari untung karena spekulasi 5% dari untung saya beli ini nih kalau saham tiba-tiba naik paling tinggi saya pasang dua ini kalau dia naik saya untung besar kalau dia turun saya pun seneng ya biasanya kalau saham tiba-tiba melonjak 5-10% dia nggak mungkin diem nggak mungkin setelah melonjak pasti dia lonjak ke atas atau dia rontok nah waktu itu kita pasang gini itu hanya bisa dilakukan dengan option resiko-nya tentu lebih kecil dia berhasil beli sahamnya kalau saya beli saham dia rontok siapa yang mau saling siapa nanti ya beli makanya belinya kecil-kecil sebuah juta mana berani beli 1,5 miliar mana berani kalau pakai option bisa kan aman kalau dia turun rontok rugi rugi premi-nya saja kalau bisa akalin premi-nya masih bisa diakalin itu advance itu kalau sudah ban hitam advance premi dari straddle masih bisa dikerjain masih bisa dikatkan uang jadi rugi pun bisa dikecilkan resikonya mungkin dari 511 dolar yang saya taruh premi-nya mungkin rugi cuma sekitar 10% oh dibandingkan sama untungnya kalau dia crash jadi itu semacam lindung nilai juga siapa tahu dia crash kita nggak sumpah-sumpahin tapi kalau dia crash kita harus hadapi nih hidup ini adalah kenyataan hidup good ada pertanyaan lagi silahkan ada Pak oh silahkan ini dari Pak Indra maksudnya disewakan itu siapa yang menyewa lalu yang kedua bagaimana cara memprediksi naik atau turunnya saham di option yang ketiga untuk menghitung risk manajemennya itu Pak dari Pak Indra jadi yang pertama tadi siapa yang sewa sebetulnya bukan sewa saya kasih supaya Anda gampang ingat saja sebagai analoginya sebetulnya bukan sewa saya beli saham saya beli saham saya jualin optionnya saya jualin option ada orang beli misalkan saya beli saham Starbucks saya jual ke Pak Erlando tadi saya jual ke saya jual ke Pak Robby saya beli saham saya jual ke Pak Robby pada call 115 call pada 20 Mei 2022 yaitu 6 bulan dari sekarang saya terima Pak Robby harga berapa harga premi dari call itu harga 7,6 dolar ini kenapa dia mau beli kalau naik dia kan untung besar kalau rontok dia ruginya cuma 7,6 dolar daripada beli 7,6 dolar 10 jutaan itu daripada beli Starbucks 150 juta kalau rontok separoh bukannya dia anggap saya tidur mendingan dia beli optionnya saya jual option ke orang Robby dia beli saya jual kalau diem sahamnya diem gak usah ngapain-ngapain diem aja dari sekarang sampai bulan 6 uang Pak Robby hilang 100% kan saya dilihat di muka saya anggap seperti sewa anggap supaya gampang orang ngerti padahal bukan sewa padahal saya jual option callnya oke tadi pertanyaan kedua terlalu banyak pertanyaan saya lupa pertanyaan kedua bagaimana cara memprediksi naik atau turunnya saham di option untuk menghitung risk manajemennya nah bagaimana memprediksi saham naik atau turunnya justru itu yang saya gak tahu saya kan di dunia ini cuma gak ada yang tahu kalau saya tahu dia mau naik saya masukin 10 rumah dong kalau saya tahu dia mau turun pasti turun saya langsung shot dong karena saya tidak tahu makanya saya pasang-pasang gini siapa tahu saya sadar dan sering salah dengan segala ilmu saya fundamental technical analysis moving average fibonacci segala macam itu bisa salah kan makanya kita main kecil-kecil karena takut salah kalau gitu saya kapan kayanya saya pikir kalau gitu gak boleh saya harus bisa taruh uang banyak dengan resiko kecil cara gimana yaitu mengantisipasi yaitu dengan hedging makanya bahasa Indonesia lindung nilai jadi uang kita gak bisa hilang semua jadi resikonya lebih kecil daripada saya buka restoran Anda pikir buka restoran resikonya kecil resikonya besar loh buka restoran itu semua buka retail itu paling bahaya ada semua dekorasi semua habis 1 miliar 2 miliar sewa begitu buka pintu gak ada orang what do you gonna do langsung panik langsung panik barangnya bisa dijual lagi gak bisa dijual lagi jadi buka retail adalah termasuk resiko paling tinggi di dunia maka orang kadang-kadang jual grosir kenapa? jual grosir aman yang penting harga sudah pasti ada yang membeli jual retail paling bahaya loh jadi tadi bagaimana memprediksi harga saham justru saya gak bisa semua aset tidak bisa diprediksi misalnya saham forex gak bisa diprediksi gak ada orang tahu 100% jadi mainnya kecil-kecil oleh karena itu bisa gak saya salah sekalipun saya masih dapat duit bisa jadi saya salah tuh saya pikir dia naik eh dia diem saham starbank gak naik saya masih dapat duit dari mana? eh dari sewanya Pak Robi yang bayar saya tadi itu jadi menemu saya dapat duit jadi terima sewa kalau gitu enak kan? cuma anda beli ruko kosong gak ada yang ngapa-ngapain tunggu dia naik masa begitu? saya beli ruko sementara tunggu dia naik saya sewanya orang buka cafe dulu dong nah bisa terima tahun depan kalau saham kalau sewanya bagus malah gak usah jual rukunya kalau saya biasanya main satu tahun untung sekitar 30% aja berarti tiga tahun sahamnya free tiga tahun sahamnya free satu bulan tiga persen satu tahun 36% tiga tahun sahamnya sudah free tiap tiga tahun saya punya satu saham gratis enak gak? anda kumpulin aja sahamnya gratis boleh wariskan kepada anak anda kasih tau mulai sekarang sahamnya jangan dijual dipegang sampai mati tiap bulan di sewa tiga persen tiga persen sampai mati cukup gak? cukup makan dong financial free my friend good? nah silahkan ada lagi? berapa minimal minimal investasi saham mbak di option? option ini peraturan di Amerika mengatakan anda kalau gak ada 25 ribu gak bisa day trade jadi artinya kalau anda di bawah 25 ribu US mesti cari kawan-kawan karena 25 ribu untuk uang Indonesia 400 juta kalau di bawah itu anda beli gak bisa jual tunggu minggu depan harus jual kalau pasang strateginya misalnya takut panik jadi anda di bawah 400 juta misalnya anda taruh 50 juta sekali pasang tadi ini tadi berapa sudah 50 juta gak cukup lah dengan makanya cara strategi saya itu modal besar jadi gak semua orang bisa main kalau orang moda-moda kecil modal 50 juta 60 juta biasanya itu spekulasi dan sebentar lagi bangkrut main option kalau uang kecil dia terpaksa spekulasi yang minimum uangnya harus 25 ribu US di bawah itu anda gak bisa day trade beli jual beli kalau ke pepet gak bisa jual saya punya bisa jual kalau ke pepet dan tiba-tiba crash saya masih bisa pasang atau saya tutup posisinya atau pasang yang baru tapi kalau di bawah 25 ribu begitu pegang gak bisa jual harus tunggu minggu depan jadi namanya day trade jadi minimum itu dulu 20 tahun lalu yang main option hanya jutawan aja kalau gak ada milioner gak bisa main sekarang udah turun jadi retailer minimum 25 ribu dulu yang main bond sekarang ada ori aja maka jadi retail dulu kan gede-gede yang bisa main bond kan uangnya gak ada 1 milion 2 milion gak ada lada jadi untung ada internet sekarang option jadi retail kita uang kecil bisa main kira-kira begitu pak oke dari pak janto pak abraham lebih bagus pakai interactive broker atau option express oh option express gak tbk saya hanya taruh uang di tbk yaitu internet broker kalau gak tbk gak bisa tidur nanti kalau gak apa-apa gimana cari gara-gara nanti oke tapi kalau orang option express juga sekali main dia kalau gak salah broker fee-nya 10 dolar ya mahal kalau internet broker kan 1 dolar kalau anda main 0,7 lebih kecil lagi jadi mainnya di internet broker mungkin lebih lebih canggih tbk itu tbk kalau saya kan suka pilihan orang masing-masing kalau saya saya pilih yang ini ya simpo option express udah gak ada ya nah kan udah gak ada udah jadi option non-express udah dulu waktu jatuh sekitar 20 tahun lalu sekarang udah udah jadi kereta api kali dia ambil sama suap iya iya oke ada lagi pertanyaan ada pak dari pak indra iya jadi pak indra bertanya berarti saya sebagai trader analis trader teknikal analisis bisa melengkapi trading option apakah pak Abraham buka kelas nah gimana nih pak kelasnya bapak kapan nih pak itu waktu buka kelas waktu saya masih umum 45-50 sekarang sudah udah udah pensiun jadi ini bagi teman-teman pak haryo bagi di sini aja karena buka kelas satu tanggung jauh kalau anda kalah-kalah saya gak ada juga terima uang anda terus kalah-kalah akan malu juga saya jadi harus menang oleh karena itu saya sangat strik dulu jadi kalau ada setelah biasanya setelah ikut option saya kelasnya setelah 6 bulan dia bilang ini pak Abraham terlalu kuno nih padahal option bisa untungnya 50% sebulan kenapa dia gak mau cuma 5-6% tapi setelah dia main 8 bulan uangnya habis jadi saya paling konservatif saya put money where my mouth is jadi harus hati tapi sekarang udah gak bikin kelas pak udah pensiun udah ada trading cukup bikin seminar resikonya lebih tinggi dari trading bikin resiko lebih susah muridnya makin banyak orang option tuh belajarnya susah untungnya gampang dibandingkan sama forex sama saham kan lebih sederhana mengerti sederhana untungnya susah bapak pilih mana nah ini pak Abraham kalau dikatakan dengan robot pak bagaimana prediksi saham dengan robot resikonya bagaimana pak ya menurut saya kalau robot di option tentu gak bisa jalani kan logik yang ini logikanya orang kalau gak tinggi logikanya jangan main option ini logiknya tinggi kenapa saya lakukan ada alasannya kan setiap yang gerakan setiap saya beli saya jual saya pasang ada alasannya alasannya harus masuk akal kalau gak pasti uangnya hilang robot itu biasanya hanya untuk teknikal elektrik beli forex beli saham itu pakai robot robot itu hanya kalau jaraknya pada range tertentu misalnya nek turun gini-gininya habis semua tiba-tiba breakout saham tiba-tiba naik robotnya langsung gak cocok tiba-tiba crash jauh robotnya gak bisa menghasilkan uang robot juga dibikin oleh manusia robot-tiba robotnya betul-betul bisa membuat kaya saya yakin yang punya robot gak mau jual itu robotnya coba pikir masuk akal gak kalau betul-betul bisa untung kadang-kadang iya untuk kecil-kecil bisa untung bisa rugi bisa untung ya oke tapi saya pasti robotnya bisa bikin orang jadi kaya sungguhan selamanya kalau memang berpikir di using apakah Anda berpikir yang pikir robot itu dia mau jual atau mau selain ke Anda coba pikir saya cuma nanya aja saya juga gak tahu menurut saya saya dari dulu gak bisa pakai robot main option ini logika kalau gak mengerti jangan trading itu resiko paling besar adalah tidak mengerti jadi investasi paling besar adalah belajar kalau Anda mau nanya lagi setelah Jafri juga boleh ajak minum kopi sedih Endurance saya datang ada pertanyaan lagi silahkan Pak Bapak apakah masih ada material lagi ada pertanyaan masih ada material lagi ya Pak sebetulnya pertanyaan material masih banyak tapi lebih baik sudah cukup kali saya rasa tapi kalau Anda masih mau saya bisa tambahin oh bukan masih banyak saya bikin kelas 3 hari kali 8 jam saya rasa dari semua ini mungkin yang tertarik sudah cukup ada pertanyaan silahkan Pak Abraham sebentar saya minta izin untuk pesan sponsor dulu ya Pak Abraham silahkan 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 ya ya tolong share screen apa share screen silahkan 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 terima kasih Pak Abraham saya minta waktu 5 menit untuk ya untuk pengumuman ya baik teman-teman malam ini kita dapat sponsor ya Anda akan dapat giveaway ya nanti saya sampaikan syaratnya untuk mendapatkan giveaway ini nanti saya cantumkan di chatroom ya disediakan 20 untuk 20 peserta ya berupa voucher senilai 50 ribu potongan harga jika Anda membeli entrasol platinum ya di Alfama ya untuk pesan sponsor ini kita putar dulu videonya ya entrasol ini rahasia saya cuma entrasol yang ada ekstrak kuasa itunya tinggi vitamin D-nya bantu jaga daya tahan tubuh entrasol tinggi proteinnya bantu jaga masa ototku dan percepat dosis pemulihan entrasol itu rendah laktosa bikin nyaman di perut ya tetap aktif saya minum entrasol 2 kali sehari mereka minum entrasol bagaimana dengan Anda entrasol nutrisi setiap hari ya oke untuk 20 peserta nanti Anda cukup join ke grup ini ya klik nanti 20 orang pertama yang join di grup ini nanti silahkan Anda masukkan nama nomor HP dan email nanti akan ada admin dari entrasol yaitu dari kalbe nutritional ya nanti yang akan memfollow up oke begitu dari pengumuman dari saya terima kasih silahkan Pak Haritriatmo lanjutkan lagi baik terima kasih Pak Hario Ardito untuk Pak Abraham waktunya tinggal sekitar 10 menit Pak gimana Pak kira-kira apa lagi Pak tips-tipsnya ini dalam hidup ini saya fokus dalam dunia option ya option ini pasport saya kemana-mana jadi cari suatu pekerjaan yang Anda sukai maka Anda tidak perlu bekerja lagi seharipun seumur hidup Anda cari pekerjaan yang Anda suka dan Anda tidak perlu bekerja sehari-hari selama hidup Anda saya sudah temuin jadi saya mana option bagi saya itu adalah hobi hobi memastikan uang tidak ada bisnis yang paling enak di dunia dikasih duit suruh saya berhenti mana option saya tidak mau bagi saya yang penting bukan duitnya yang penting bisa menang jangan sampai kalah melawan pasar orang Yahudi di Amerika bisa menang itu suatu kepuasan tersendiri betul tidak tidak mudah kalau kamu bisa melawan melawan orang para investor bos-bos Yahudi yang di Amerika itu tidak gampang bisa menang lawan dia itu kepuasan tersendiri cari pekerjaan yang Anda sukai maka Anda tidak perlu bekerja lagi sehari pun dalam seumur hidup Anda saya fokus dalam option saja dunia saya cuma satu itu dan itu menjadi pasport saya saya kenal banyak orang dari pasport saya itu saja kenal Pak Haryo kenal orang kenal Kirikanan tiap hari hampir semua orang bankers yang dulu zaman saya saya bikin seminar hampir semua kenal saya dari option ini saja pernah sampai satu hari ada orang Swiss yang bankers dari Swiss dari ketemu saya dia tidak percaya ada orang Indonesia bisa mengerti option dia tidak percaya ada orang Indonesia saya ceritakan yang dia ceritakan dengan sumber umur dengan bulput man lebih canggih dari yang dia kerjain dia bingung kok ada orang Indonesia yang bisa lihat saya bilang mungkin dia pikir orang Indonesia masih hidup di pohon jadi saya bikin strateg saya ceritakan waktu di Swiss di Swiss saya ceritakan dia bingung ada orang Indonesia dia berterdengar ada orang Indonesia bisa ceritakan dengan bulput dengan diagonal dengan butterfly dengan kompleks seperti itu dia bisa ngerti dia bingung jadi saya terkuk bangga bisa bisa mewakili Indonesia di sana oke nah Pak Abraham untuk kita yang sudah hadir di Zoom ini seandainya kita tertarik ingin join untuk option itu bagaimana Pak langkah awalnya lalu step-stepnya bagaimana Pak kalau Anda betul-betul nanti minta sama Pak Haryo nomor telepon kita japri kumpul di tempat Pak Haryo di kantornya juga boleh di tempat digital marketing boleh kalau mau bikin offline saya rasa kalau bikin Zoom mungkin bisa juga kalau mau bikin offline atur sama Pak Haryo saja kalau dia kumpul orang saya dengan senang hati mungkin nggak usah bayar kalau bayar saya ada tanggung jawab kalau Anda rugi saya malu nanti jadi lebih baik sekarang sudah sudah nggak ngoyo lagi sudah cukup modern enough sekarang sebagai teman kalau Anda saya ngajarin dulu sebetulnya waktu saya pulang dari Chicago waktu pertama itu saya bikin seminar free 2 tahun saya bikin seminar rupanya saya bikin free untungnya dari mana eh untungnya tambah pinter tiap kali Anda ngajar Anda tambah pinter ada orang nanya tiap kali nanya orang harus memberi jawab nggak bisa bohong-bohong orang bisa tahu mereka bisa cek jadi itu yang bikin saya pinter karena saya ngajar cara paling cepat untuk belajar adalah ngajar oke 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 ada lagi Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom meeting apakah ada pertajaan cukup silahkan coba live track Pak mumpung market open ini buka buka posisi Pak coba posisi 9.30 sekarang belum 9.30 baru buka oh belum ya sekarang belum lain kali nanti lain kali saya online lah kalau mau lihat saya live trading lain kali atur sama Pak Haryo tapi kalau musim dingin 9.30 malam kalau musim semi 8.30 oke siapa saya join kalau ada nah kalau di Indonesia apakah hanya Pak Abraham yang pemegang lisensi ini Pak ini bukan lisensi anyone saya bisa tunjukin Anda internet broker Anda daftar sendiri trade sendiri juga bisa oke tapi di Indonesia setahu saya banyak yang ngajar option juga ada beberapa walaupun gak sampai 50 ada jumlah mengajar di Indonesia 50 tapi saya rasa di Indonesia yang taruh uang betul-betul yang cukup besar full time professional trader mungkin cuma saya mungkin cuma jangan taruh uangnya cukup banyak memang saya gak ada kerjaan lain lagi saya gak jual elektronik gak ngajar bahkan gak ngajar lagi hanya dari trading bisnis saya adalah berkisar sekitar option sebagai fokusnya more than enough sudah cukup makan oke 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 bagaimana Bapak dan Ibu apakah ada lagi oke cukup Pak Haryo ya silahkan kalau ada pertanyaan lagi ya silahkan Pak Hary itu ada yang nanya lagi silahkan dipandu dulu Pak Hary oke butterfly tadi seperti apa Pak Abraham butterfly tadi butterfly butterfly itu sudah lebih rumit daripada sumai tujuk itu sudah satu strategi dari option sekali pasang 4 jadi beli jual-jual beli sekaligus pasang 4 itu lebih kompleks butterfly itu strategi tadi kan 2 beli salam sekali selalu pasang 2 hingga pada 1 1 namanya naked call kecuali sell put kalau butterfly adalah buy call sell call sell call buy call itu butterfly kalau ion condor adalah buy kombinasi call sama put tapi menurut saya kalau hanya butterfly itu jarangnya bisa untung jarang bisa untung karena kita sebelum dia sampai waktu terakhir dia nggak bisa untung tunggu sampai mepek-mepek terakhir jadi susah menurut saya butterfly itu untuk profesional itu hanya untuk sebagai hedging tidak semua orang bisa trading itu jadi saya pun jarang trading butterfly seperti itu karena resiko tinggi oke oke untuk bisa dikasih jawaban langsung to the point saya rasa nggak semua orang bisa karena saya dari pengalaman yang sudah begitu lama hampir semua buku di New York yang soal option saya sudah baca saya baca kalau saya ke New York orang beli beli baju beli apa saya bisa kumpul 5 jam hanya di toko buku aja dan tidak saya beli kan nggak bisa beli banyak gitu bukunya baik itu gimana beli kita baca-baca yang penting-penting baru saya ingetin yang betul-betul penting baru saya beli jadi ratusan buku saya baca waktu lagi ke library rumah saya pun buku option ada ratusan kali oke cukup ini apa pada nih ibu ada lagi pertanyaan selain internet broker ada broker lain ada ada beberapa broker lain tadi yang saya tunjukin itu adalah broker yang warnanya jauh-jauh itu adalah think or swim think or swim tapi nggak TBK yang TBK yang paling bagus cuma interaktif broker setahu saya di e-toro juga ada tapi saya jarang main di situ yang mungkin yang paling suitable yang sudah pengalaman sama saya hanya di interaktif broker saya di TBK saya juga bukan lagi promo itu ya bukan saya juga nggak dapat komisi nggak ada apa-apa ya oke silahkan Pak cukup Pak Haryo ada lagi tuh pertanyaan Pak sebentar dari Pak dari Pak Haye profit rata-rata bisa berapa persen Pak kalau main option ini per bulan ya dulu waktu saya kenal Pak Haryo mungkin sekitar 2-3% sebulan sekarang mungkin bisa mencapai 5-6% sebulan tapi kalau Anda mau trading kalau uangnya 110.000 USD ke atas sama broker dikasih pinjem bisa dua kali jadi sekitar 8-12% sebulan di USD nah cukup makan menurut gitu bisa nggak hidup dengan 8% sebulan? oke satu lagi dari Pak Yanto oke silahkan Hary Pak Yanto tadi sudah Pak yang interaktif broker dan broker lain Pak sudah ya sudah tadi sudah cuma mau tanya nih Pak kalau dapat margin itu kayaknya untuk option aja nggak bisa kayaknya harus saham bener nggak Pak Abraham? di internet broker margin bukan cuma saham option juga dikasih sebenarnya dikasih kalau uangnya lebih dari 110.000 USD namanya portfolio margin kalau di bawah itu namanya recti margin itu nggak dikasih pinjeman kalau lebih dari 110.000 internet broker dia kasih pinjem dengan bunga 1,5% setahun jadi Anda taruh 110.000 USD yaitu 1,5 miliar dikasih pinjem 100% sama IB bukan cuma saham option juga oke makasih Pak soalnya beda broker beda arus emang Pak Robby main di broker apa? ada Pak saya nggak buka ada saya main di penny stock oh penny stock ada pertanyaan lagi? ya mungkin untuk yang selanjutnya jika nanti ada ya ketertarikan nanti bisa jawab di Pak Haryo ya ya siapa tahu nanti bisa diadakan offline ya dengan Pak Abraham sambil ngopi-ngopi ya Pak? iya tentu sudah ada durian ya ada durian nggak? sebenarnya bisa makan durian bisa lebih pintar loh maka orang Indonesia pintar-pintar makan durian loh jadi saya sebetulnya dagang itu kan banyak orang bisnis kan ada hutang ini kan cash kan kalau ini cash main dagang itu sudah hutang kontraktor supplier biasanya hutang orang sebulan dua bulan tiga bulan ada yang nggak dibayar jadi itu termasuk resiko kan itu harus diperhitungkan sebagai bisnis kalau ini kan cash ini main ini nggak bisa ditipu orang juga nggak bisa nipu orang main ini harus jujur orangnya main begini sebetulnya kemungkinan berhasilnya adalah 60% psychology around 30% money management baru 10% strategi opsi yang saya ajarin itu jadi kalau orang yang seraka dikasih strategi apapun percuma orang seraka jadi 60% psychology orang suka marah yang main ini dia kalah orang pembohongnya bohong diri sendiri jangan nggak bohong orang lain bohong diri sendiri aja bisa bangkrut loh kalau kalah kamu bilang menang 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 paling tahan 6 bulan habis itu bangkrut saya nggak main lagi saya mungkin sudah main ini sudah hampir 15 tahun kali sudah 10 tahun lebih jadi harus juga nggak boleh nggak boleh kesusun nggak boleh terburu-buru napsu mesti sabar usaha apa yang nggak sabar semua usaha juga sabar tapi untuk opsi mesti ekstra sabar dan itu bisa melatih anti Alzheimer kalau saya nggak trading mungkin kata Perdana Menteri Mahathir umur 90 masih jadi Perdana Menteri dia bilang nggak boleh pensiun kalau nggak pensiun bisa jadi pikun kasih obat apapun bercuma jadi ini obat anti pikun untuk lawan untuk lawan trader trader jagoan yang sedunia kumpul di Amerika nggak mudah jadi saya harus otaknya harus up to date harus canggih jadi bisa nggak pikun dong bagus dong tambah pinter baik kalau tidak ada saya akan tutup acara ini oke terima kasih terima kasih Pak Rio terima kasih semua teman-teman Pak Robi semua teman-teman ya sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya Pak Azam Lembang ya foto baik Bapak Ibu teman-teman yuk kita foto bersama dulu tolong dibuka kameranya ya supaya nanti bisa buat kenang-kenangan ya baik oke saya screen dulu yuk satu dua ti ya oke terima kasih sebentar saya save dulu ya sudah selesai ya baik terima kasih untuk Pak Ari Triatmo yang sudah memoderatori acara malam ini terima kasih untuk Pak Abraham Lembang atas sharingnya saya tidak bosan-bosan mendengarkan Pak Abraham ini karena benar-benar kaya gitu ya pengalamannya sangat banyak ditanya apapun bisa jawab kita berusaha menjawab berusaha menjawab baik terima kasih Pak Abraham atas sharingnya mungkin ada ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup terima kasih Pak Hayal terima kasih Pak Abraham Pak Rizyat ada yang mau disampaikan ya oke sekali lagi bagi yang mau mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk pembelian susu entrasol ya silahkan join grup nanti kalau sudah join grup sudah dapat vouchernya mau live lagi juga nggak apa-apa ya karena adminnya ada di sana ya baik sekali lagi banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu teman-teman sekalian juga untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mau menjadi narasumber yang mau jadi pembicara di forum ini boleh capri ke saya ya WA ke saya 0857 1-1-22-7575 saya rasa Anda sudah tahu nomor saya ya untuk nanti segera disiapkan baik Pak Bran kita akhiri malam ini terima kasih untuk semuanya sukses untuk Anda semuanya ya salam sukses salam ya selalu selalu ya oke terima kasih Pak Ari terima kasih semuanya terima kasih Pak Ari Pak Abraham Pak Ari juga hari terima kasih terima kasih selamat menikmati